Sopir Sambo Barada Saddam menjalani sidang kode etik pada Senin 12 September 2022. Hasilnya, Barada Saddam dijatuhi hukuman demosi atau penurunan jabatan. Majelis Etik menilai Barada Saddam terbukti melanggar etik karena menghapus gambar peliputan milik media masa nasional di rumah pribadi Ferdi Sambo. Selain demosi, Barada Saddam juga diwajibkan meminta maaf secara alisan dihadapan sidang kode etik dan permohonan maaf secara tertulis pada Kapolri. Sebelumnya, Majelis juga menyidang pelanggaran etik yang dilakukan wadir di Skremum, Polda Metro Jaya, AKPB Jerry Rebotsyagian. AKPB Jerry Rebotsyagian diberitikan tidak dengan hormat karena dinilai menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Joshua. Atas putusan itu, Jerry mengajukan banding. Banyaknya anggota yang terjelat kasus Sambo membuat Kapolri lagi-lagi mengingatkan anggotanya untuk menghindari pelanggaran. Bawaan pun harus berani menyampaikan pendapat jika mendapat perintah yang salah dari atasan. Selain bermasalah etik, kasus penghalangan penyidikan juga diproses secara pidana.